Jumat malam penampilan penyanyi Fidi Aldiano menjadi pembuka perhelatan Malioboro Night Festival yang berlangsung di kawasan Titik Nol Yogyakarta. Ribuan pengunjung yang hadir pun langsung larut dalam kemeriahan suasana. Panggung yang berlatar Monumen Serangan Umum 1 Maret ini jadi satu dari lima panggung hiburan yang disumbuhkan pada Malioboro Night Festival. Sedangkan empat panggung lainnya tersebar di sepanjang jalan Malioboro dan akan menampilkan berbagai pertunjukan seni. Baru datang ya baru nyampe dari Jakarta dan kita jalan-jalan disini dan kita lihat hari ini lagi ada acara dan penampilan Fidi hari ini itu keren banget. Tak hanya panggung hiburan kawasan Malioboro juga bersolek dengan hadirnya lampion-lampion yang membuat suasana menjadi lebih semarak. Sangat menyenangkan soalnya di samping kita bisa melihat festivalnya kita juga bisa menikmati jalan rasa disini bisa lihat dia bisa juga belanja-belanja. Di semuanya sini kan ada souvenir-sovenue, jadi ya seru aja gitu. Berlangsung selama dua hari, 26 dan 27 Agustus 2016, Malioboro Night Festival ini digelar untuk lebih promosikan kawasan pedestrian Malioboro. Masyarakat akan melihat, mengetahui perkembangan bahwa Malioboro ini sekarang sudah berbenah dan berubah. Sehingga kalau datang ke Jogja lagi akan melihat perubahan tentang Malioboro yang lebih friendly kepada para pejalan kaki. Meski baru digelar untuk pertama kalinya, festival ini sudah mendapatkan dukungan langsung dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.